Assalamualaikum yuk siapkan alat tambahannya kita akan membuat tas untuk pergi ngaji anak-anak ya teman-teman pertama buat dulu CH sebanyak 52 lalu mundur 1 2 3 keempatnya diisi dengan DC diisi dengan DC CH3 di awal itu dihitung sebagai DC pertama ini masih dalam satu lubang diisi dengan DC jadi ada 4 DC dengan CH 3 CH pertama itu diisi sebagai DC pertama jadi ada 4 DC dalam satu lubang lalu berikutnya hanya diisi satu DC saja buat dulu alas tasnya kerjakan Seperti tadi Hanya diisi 1 DC Nah ini Sudah di Akhir Dalam satu lubang Diisi 7 DC Sisa benangnya Boleh ikuti rajut Supaya rapi Nah ini Sudah 7 ya 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hasilnya seperti ini Nah selanjutnya Diisi dengan DC Hanya diisi 1 DC Saja ya Ini lakukan Sampai Ketemu di Sebelum akhir ya Nah di sebelah sini Nah Ini Tinggal Tadi Satu yang Pertama Diisi 3 DC Di tempat yang sama ya Tadi kan di awal Sudah diisi 4 4 DC Termasuk dengan 3 CH Nah Berarti Sisanya Sekarang 3 DC Jadi jumlahnya Sama Yaitu 7 Ya Hasilnya Seperti ini Pastikan Teman-teman Jumlahnya Itu ada 108 ya Untuk Row 2 Tiap Naik Row Dimulai Dengan 3 CH Ya Untuk Row 2 Ini Hanya Diisi 1 DC Saja Ya Dan Dihitung Kembali Pastikan Jumlahnya 108 Berikutnya Di slip stitch Nah Sekarang Ini Saya Menggunakan Buku Pemberian Dari sahabat Rajud Saya Mengfaatkan Ya Terima kasih Saya ucapkan Kepada Mbak Wola Semoga Menjadi Ladang Pahala Ya Mbak Nah Ini Memerlukan 9 Untuk Satu Motifnya Jadi Usahakan Pastikan Jumlahnya Tadi Itu 108 DC Ya Ini Yang Sudah Saya Coba Dengan Menggunakan Benang Poli Merak Poli Ros Nah Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Nah Yang Nanti Terbentuk Seperti Ini Ya Saya Bilangnya Ini Nanas Ya Nah Kalau Yang Ini Menggunakan Poli Cherry Nah Awal Naik Ingat 3 CH Ya Atau Bisa Jadi Disatukan Jadi 5 CH Lalu Di Skip Skip 2 DC Ya Lalu DC 1 DC Lakukan Seperti Itu DC 2 CH Di Skip 2 Lalu DC Lagi Pastikan Di Di Awal Tadi Jumlah DC Nya 108 Jadi Nanti Motif Yang Terbentuk Ada 4 Yang Dalam Satu Motif Membutuhkan 9 Lubang Tadi Kurang Satu Lagi Satu Lagi Memerlukan 9 Memerlukan 9 Untuk Satu Motif Nanas Jika Teman Teman Mau Ukuran Lebih Besar Dipastikan Awal Awal DC Itu Kalau Mau 6 Terbentuk 6 Motif Nanas Jumlah DC Keseluruhannya 162 Yang Nantinya Bisa Terbentuk 6 Motif Nanas Nah Teman-teman Biar Tidak Keliru Boleh Pakai Penanda Jadi 9 Nah Ini Kerjakan Sampai Akhir Di sini Ketemu Penanda Lagi Nah Ini Dari Akhir 2 CH Lalu Slip Stitch Di Penanda Ini Ya Ketiga CH Ketiga Tadi Pas Awal Naik Nah Seperti Ini Jadi Terbentuk 4 Motif Nanas Berlanjut Kita Lihat Dulu Polanya Berlanjut Ke Rau 2 Yaitu Sama 3 CH Tambah 2 CH Atau Bisa Teman-teman Langsung Aja 5 CH Lalu 2 DC 2 CH 2 DC 3 CH Seperti Itu Ya Skip Di bawahnya Di skip Nah Kita Praktekan 3 CH Tambah 2 CH Masuknya Di Sini Atau Teman-teman Boleh Mau Menusuk Di Bagian Apa Cenya Boleh Atau Di kolom Ini ya Seperti Saya Kembali Ke Selera Teman-teman 2 CH 3 CH Di Skip 1 2 Nah Di Lubang Ke 3 Isi 1 DC 2 3 CH 1 DC 3 CH Di Skip 1 2 Di Skip 2 Di Ketiganya Di Isi 2 DC CH 2 Balik lagi 2 DC 2 CH Lalu 1 DC Di Penanda Di atas penanda ini ya Yang tadi Nah Ini Hasilnya Seperti ini Satu motif ini Memerlukan 9 Bolongan ya Nah Hasilnya seperti ini Sangat mudah ya Teman-teman Kerjakan Sampai Ketemu Di Akhir Nah Ini Sudah di Akhir Lalu Slip Stitch Di CH Ketiga Berikutnya Sama Di Row Ketiga 5 CH Lalu Masuk Masuk Di Atas 2 DC Yang tadi Yang di 2 CH Sama ya 2 DC 2 CH 2 DC Lalu 3 CH Nah Nah Di sini Diisi Sebanyak 7 DC 1 2 3 4 5 5 6 7 Nah Hasilnya seperti ini ya 7 3 CH 2 2 DC 2 CH 2 DC Lagi Lalu Maaf Lepas Licin 2 CH Balik Ke Di Atas DC Yang tadi 1 DC Ya Nah Mudah ya Jadi hasilnya Seperti ini Dikerjakan Ketemu Di Row Berikutnya Yaitu Row 4 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 14 16 20